Hai jempol bos Selamat malam sedulur semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur nih berhubung boknya lama jadi ini mungkin sambil sharing-sharing saja ini jadi memasang soket atau tempat kedudukan sepikon lor di amplifier nih karena ini amplifier nya lama jadi Mas masih memakai sistem binding coba itu tengok bos tuh yang tadi binding speaker nah ini lor yang lamanya memakai ini lor kayak gini kurang praktis lor Nah jadi saya ganti dengan sepikon nah ini lor jenis ini nanti jacknya itu bok tuh dulur nah nih nanti bisa ada pilihan lor kau bisa pakai yang seperti ini ini agak kemarin bagus juga lor jadi ini karena apa lor ya untuk diganggang kecil hiburan di desa lur jadi ini kita membuat agar eh masyarakat ini bisa mengoperasi mengoperasi apa namanya operasikan mengoperasikan amplifier ini dengan mudah dulur nah jadi memang tujuannya untuk yang membutuhkan hiburan dulur makanya saya buat amplifier mixing seperti ini ya mirip-mirip sumbuk itulah nah ini disini saya memakai dua tun kontrol satu low satu mid dulur dan sudah dimodif di mesin ampli nya disini ini saya menggunakan kit biasa lor sosial super OCL 504 atau sosial 504 dua buah modif semua lor ini jadi ini biar masyarakat awam ini tidak bingung jadi saya buat sebagai kayak tun kontrol super aktif nah ini roh nanti tak tulisin hitung kontrol satu untuk lima belasan dua ini dua belasan nah ini tun kontrol mic dulur nah ini dan ini eho hugos lor dan ini kontrol volume mix satu mic dua dan ini master mixer mixernya dulur nah ini jadi saya memakai eh tun kontrol untuk eh homic nya yaitu makai tun kontrol biasa yang ada middlenya tapi saya potong jalurnya lur modif sedikit biar agak ces dulur nah seperti itu nah ini ini karena dia ini karena dia profesinya tukang dulur jadi saya agak santai masalah bolong ngembolongi eh jadi dialah pakarnya lur ini stok-stok lama semua lur trapo era stok lama elko ini merek volex dulur nah ini tapi ini original lur ini sebelas ribu kalau satunya diukur lur zaman sekarang udah nggak ada ini eh elko merek ini tapi entah saya sudah jarang belanja elko paling yang kecil dan untuk PCB power supply nya juga ini memang bekas yang lama lur udah patah tuh ini bel punya lur dan saya memakai 45 AC dulur elko dua buah dan untuk tun kontrolnya dulur saya ambil dari extra trapo lur nah ini dari sini jadi 12 pol ini dikroyok dulur untuk protektor untuk catu daya power supply positif negatif 12 pol min plus saya tarik ke sini dulu lur untuk catu daya master mixer echo hugos terus pun kontrol tiga biji lur Alhamdulillah joss lur cuma saya mau cekson ini apa lur saya nggak tahu lagu yang nggak copyright copyright ini pernah saya bingung lur ini sambil sekalian curhat saja lah lur mana korek saya tadi tuh bos misalnya merokok jadi suntor lur ini sambil cerita-cerita curhat saja sisan sekalian jadi begini lur saya itu ada di tun kontrol itu makanya ini sekaligus mohon maaf kepada yang mampir di channel saya ada saya disitu melakukan modifikasi tun kontrol kalau tidak salah judulnya itu variasi modip tun kontrol nah disitu kena copyright lur saya pusing nggak karu-karuan entah bagaimana itu tadinya nggak copyright akhirnya saya selesaikan makanya saya kapok lur ngapot-ngapotnya apa ini saya kurang paham di masalah lagu-lagunya gitu kan makanya saya bagi yang percaya saja ibaratnya ada yang konten saya tentang modip soalnya saya memang cekson ini nggak paham lagu-lagunya lur dan saya bukan orang yang aktif di dunia maya lur saya jarang aktif YouTube nya lur dan channel ini juga kawan yang bikin lur nah itu jadi untuk kawan-kawan yang sudah komentar hadir saya belum bisa membalas atau berkunjung kembali mohon di maafkan saja insyaallah nanti ada waktunya kalau tidak tertumpuk ya akan berkunjung kembali seperti itu karena ini elektronik hanya sampingan lur nah itu bahkan channel ini dibangun jatuh bangun lur pertama disuruh temen nah itu semangat terus turun semangatnya lur karena kenapa ya waktu itu saya enggak tahu enggak tahu apa-apa subscribernya kalau nggak salah dulu 300 saya berhenti tiga bulan lur setelah itu datang kawan saya lagi dirayu lagi lur nah akhirnya saya aktif lagi kalau nggak salah itu nah itu video pertama itu tentang digital reseper channel pindah-pindah sendiri nah ini hadir ini lur nah nih tapi yang membuat saya bikin channel YouTube ini ya kawan saya satunya lagi lur ada itu di video ini dan kebetulan digital dia atau reseper dia itu lur nah habis itu pun saya istirahat juga lur nggak semua servisan masuk YouTube sampai sekarang juga nggak semua lur ya yang sempat saja karena saya kadang bingung apa-apa di YouTube sudah ada nah jadi saya ya untuk mengisi aja saya upload ya kadang tidak saya upload apalagi saya kurang paham nih main kamera nah kalau contoh service TV kalau kawan-kawan kita kan alat ukurnya dinampakkan saya enggak bisa lur enggak paham makanya saya cuma kasih tahu penyakitnya tiba-tiba jadi karena susah lur main kamera lur enggak paham cuma jadi saya cuma istilahnya mungkin konten saya ini lebih kepada eh berbagi pengalaman service lur bukan tutorial kalau tutorial itu kan harus dari awal sampai akhir nah itu jadi ini hanya untuk pemula lur karena pusatnya juga pemula ini lur kalau untuk hobi lur saya senang di sound system lur cuma ya kalau boleh milih kalau bikin power sama service TV ya enak service TV enaknya kalau service TV itu gambar sudah keluar suara sudah keluar nah itu udah gajian lur tapi kalau di amplifier ini banyak permintaan lur kadang yang buasnya sembar jadi banyak kita harus mengenal hobi atau keinginan pelanggan yang lebih lucu gini lur kadang ada orang bawah speaker aktif spekernya kecil ingin buasnya menggelegar nah itu saya agak bingung terkadang cuma ya alhamdulillah lur yang penting orang itu senang ya kita akali dengan komponen pasif dulu lur ya nah seperti itu jadi ya tentu saja kalau sama komponen pasif tentu saja untuk nada menengah tentu lebih kecil nah sebetulnya tapi kan kalau masyarakat ini enggak paham yang penting basnya besar ada tangtong-kantongnya dikit nah udah bagus kita lihat kan seperti itu nah itu saya pernah menonton channelnya wong deso nah saya dulu seperti itu itu lur sering membuat komponen pasif disimpan di sumber suara seperti ini lur nah ini jadi suaranya itu lebih dominan bas dan rata-rata kalau pakai komponen pasif itu nada midnya ini hampir hilang separoh lur cuma basnya ya gede kan nah yang penting pelanggannya puas lur nah seperti itu nah kalau ini bukan lur ini hanyalah penggabungan sumber suara lur ini kan setreo yang satu lebih didominankan low satu lebih untuk mid nah jadi kalau kita ambilkan LR satu persatu saya pengalaman saya khawatirnya sumber suara atau audio input itu kadang bagus di R kadang bagus di L nah jadi satu per mono ini saya ambil frekuensi suara dari LR nya jadi ini R dapat L dapat nah seperti ini dan untuk tune kontrol tidak memakai balance jadi saya cuma menggambil ini karena dari power ini masuk input power ini masuk ke tune kontrol satu-satu cuma dari sumber audionya saya ambil R R nya untuk ke masing-masing per mononya wah oke dulu lur ini saya mau kerja lagi lur menyambungkan ini lur ini sudah suntuk lur sudah hampir tiga hari ini lur cuma yang enggak terus-terusan ada waktu di sambil service tuh lur wah oke sedelur mungkin hanya itu saja ini hanya curhat curhat saja atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan Pak Tukang apa dulu jempol mohon dimaafkan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi Wabarakatuh